Halo guys, welcome back to English for Indonesians dan seri kali ini kita akan bahas tentang kata-kata bahasa Inggris yang digunakan untuk news atau berita kata yang pertama yang saya pilih adalah rigorous rigorous apa artinya dan fungsinya apa? let's see oke, kalian tahu siapa beliau? yep, beliau adalah Presiden Amerika Serikat Mr. Joe Biden dan baru-baru ini beliau baru saja menaikkan batas penerimaan pengungsi atau refugee admissions dari Rp. 15.000 menjadi Rp. 62.500 signifikan, number, and that's amazing oke, rigorous, pronunciation-nya rigorous rigorous sebenarnya artinya apa? what does it mean? let's see the White House recently released a statement which said in part we are going to work hard to complete the rigorous screening process of those refugees already waiting for admissions untuk terjemahannya silakan di pause videonya lanjut rigorous sendiri as berartinya adalah sebuah proses yang dilakukan secara berhati-hati dan biasanya mengenai satu hal yang lebih serius dan rumit dan juga di-bending atau menuntut selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati